Wakil Ketua DPR RI Fadlizon mendesak pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup layak kaum buruh dengan menyelesaikan sejumlah persoalan tenaga kerja memberikan jaminan kesejahteraan hak kerja dan terus mengawasi hubungan industrial antara pengusaha dan kaum buruh. Dalam audiensi dengan Perwakilan Kepengurusan Perkumpulan Pengusaha Muslim Indonesia atau PPMI di Gedung Nusantara 3 DPR RI Senayin Jakarta, Wakil Ketua DPR RI Korpol Kam Fadlizon menyatakan keprihatinannya terhadap berbagai persoalan yang masih dialami kaum buruh terkait outsourcing. Fadlizon mengatakan, saat ini tuntutan hidup kaum buruh semakin besar dengan adanya kedaiakan TDL dan munculnya perubahan PTKP. Maka seharusnya permasalahan outsourcing sudah tidak lagi menjadi hambatan bagi kaum buruh untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk itu, Fadlizon meminta pemerintah untuk turun tangan dalam memberikan kompensasi kepada buruh-buruh kontrak atau outsourcing yang mengalami PHK sebelum masa kontrak habis, sehingga buruh yang terkena PHK tersebut dapat memulai awal baru yang lebih baik. Dan nanti tentu kita akan sampaikan kepada pihak pemerintah agar persoalan ini bisa diatasi. Terutama persoalan tenaga kerja asing ini sudah menjadi keresahan bersama. Kemudian persoalan yang terkait dengan PTKP, pajak penghasilan yang buruh juga, kemudian outsourcing. Lebih lanjut, Fadlizon menilai, pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi harus bertindak tegas terhadap pengusaha yang melakukan pelanggaran kontrak atau memberlakukan outsourcing yang tidak sesuai regulasi. Tentang outsourcing ini agar tidak ada lagi kecuali di beberapa bidang tertentu. Kalau tidak salah misalnya bidang keamanan.